Hola sahabat milenial terkasih, jumpa lagi dengan saya Sustra Helmari P.I.J. dalam keutamaan Biata Klarafe. Biata Klarafe, pendiri kongregasi P.I.J. tidak hanya mempunyai keutamaan dan sifat kerendahan hati dan kasih sang sejati, tetapi beliau memiliki nilai kesopanan sebagai keutamaan hidupnya. Sebagai orang Indonesia, kesopanan merupakan hal yang dicunjung tinggi. Bersikap sopan bukan hanya pada yang lebih tua atau orang terhormat saja, melainkan terhadap siapapun. Entah itu seusia, lebih muda, orang biasa, ataupun mereka yang berbeda dengan kita. Bersikap sopan tampak dari tutur kata dan tindakan kita. Biata Klarafe kali ini akan mengajak kita untuk melihat dan bersikap sopan dalam hal kecil sederhana yang kadang selama ini sering kurang kita sadari. Biata Klara sungguh-sungguh menjaga tutur katanya. Jangan sampai ada satu kata yang menyakiti hati sesama suster. Bila menegur susternya, Biata Klara memanggil suster tersebut untuk berbicara empat mata. Biata Klara melihat Tuhan dalam setiap pribadi yang dijumpainya dan menjadikannya sangat menghargai setiap pribadi. Hati Biata Klara sungguh sedih bila mengetahui ada suster yang membicarakan kekurangan dari suster lain. Itu artinya, Biata Klara sangat sopan. Setiap pilihan kata, nada bicara, bahasa tubuh, cara pandangnya sungguh menampakkan rasa hormat dan kasih. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bertutur kata dengan baik? Kerap kali kita lupa untuk melihat dan menghargai seseorang sebagai pribadi. Sering kita menganggap hal itu biasa, tapi bisa jadi bagi orang lain itu tidak biasa. Sering pula maksud kita baik, namun kita kurang bisa membahasakannya, sehingga yang tertangkap oleh orang lain berbeda. Mari kita belajar dari Biata Klara Fek yang sungguh hati-hati dalam pertutup kata dan sadar penuh akan tindakan yang dilakukannya. Dari mana kesopanan dimulai? Dari diri kita sendiri. Bila kita ingin menerima, maka kita perlu memberi. Bila kita ingin dihargai, maka kita yang lebih dahulu menghargai dengan sopan santun. Dari mana kesopanan berkembang? Dari keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Setiap kata yang didengar dan setiap jingkau laku yang dilihat, maka itu yang akan direkam, ditiru, dan dilakukan. Mari sahabat milenia berbicara dan bertindak sopan dengan penuh kasih. Aku sopan, kamu sopan, kita nyaman. Terima kasih. Terima kasih.